Pernikahan seorang aktris dengan mahar masjid menarik perhatian publik, menurut Vicky Munakahat. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami sebagai tanda cinta dan tanggung jawab. Dalam Al-Quran, surat Nisa ayat 4, Allah memerintahkan pemberian mahar dengan kerelaan. Mahar menjadi simbol cinta dan komitmen suami kepada istri sesuai ajaran Islam. Namun, bolehkah mahar berupa masjid? Hukum masjid sebagai mahar dalam pernikahan? Begini penjelasannya. Ustaz Muhammad Zainul Millah, pengasuh pesantren Fatul Ulum Wonodadi Blitar, menjelaskan bahwa dalam Vicky Islam, masjid tidak sah dijadikan mahar pernikahan. Meski demikian, akan nikah tetap sah dan pihak suami wajib memberikan mahar mitzil, yaitu mahar yang umumnya diterima keluarga pihak istri no online. Dua alasan pokok adalah sebagai berikut. Pertama, status kepemilikan masjid. Dalam Vicky, masjid adalah milik Allah karena merupakan harta wakaf, bukan milik individu atau pewakaf. Oleh sebab itu, masjid tidak bisa dipindah tangankan ke pemilikannya, hanya bisa dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf. Kedua syarat sah mahar. Mahar haruslah benda berharga yang sah dijadikan alat tukar, seperti yang diatur dalam jual beli. Barang tersebut harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh orang yang beraka. Ibnu Hajar Al-Haytami menegaskan bahwa barang yang bukan milik calon suami, seperti masjid, tidak sah dijadikan mahar. Berdasarkan buku Vicky Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam Karya Elay Yusuf Asuki, mahar dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, mahar harus berupa harta atau benda berharga, tidak ada batasan jumlah, tetapi meski sedikit, jika berharga, tetap dianggap sah. Kedua, barangnya harus suci dan bermanfaat. Barang haram, seperti hamar, babi, atau darah, tidak sah sebagai mahar. Ketiga, barang tersebut bukan hasil gasap atau bukan barang milik orang lain yang diambil tanpa izin. Keempat, barangnya harus jelas dan memiliki nilai. Mahar adalah salah satu tolok ukur keseriusan seorang calon suami terhadap calon istrinya. Semoga dengan penjelasan ini bisa menambah wawasan kita ya Sobat Islam. Tak lupa kami ucapkan terima kasih ya sudah subscribe ke channel saya. Ku berdoa untuk semuanya, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Terima kasih.